Oke Om, namanya siapa nih Om? Nama saya Rico Dari mana Om Rico? Dari Jakarta Barat, Tomang Oh iya, dari Tomang ya? Iya Nah ini spek mobilnya tipe apa? Tahun berapa nih Om? Jazz tipe RS 2012 Iya Nah kenapa Om pengen pasang audio steering di steering itu nih? Iya lebih memudahkan aja jadi Kalau misalnya mau mencet tombol steering, audio steering Gak susah lagi kan ada di audio steering Jadi lebih enak, iya Nah tadi pengasangannya gimana Om? Lama apa gimana? Oh, prosesnya cepat banget Iya, hasilnya juga bagus Bersih Iya Ini next project apa kira-kira nih? Ya paling kan mau ganti Kalau bisa jadi, ganti steering sih Oke Om Rico, terima kasih ya Iya Yo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan Bobby Spekrar Rettam atau Muhammad Bobby Kali ini saya kelihatan customer yang membawa Honda Jazz GE8 ya Tipe RS tahun 2012 ya 2012 Di sini seperti biasa, karena kita spesialis setir mobil Kita mengupgrade sir mobilnya dengan audio steering kepunyaan Honda Fit Om Atau Honda Jazz yang build up ya Honda Jepangnya yang versi Jepangnya Jadi kalau di luar itu, Honda Jazz ini dia sudah ada audio steeringnya seharusnya Tapi kalau di Indonesia, fitur itu nggak ada Jadi ini kita baru saja selesai pengerjaannya udah beres ya Jadi langsung aja kita rilis Oke guys Nah Mantap Ini akhirnya kita nyalain Mantap Nah jadi ini dia Ini audio steeringnya kiri dan kanan ya Ini untuk volume, channel, mode Kalau yang untuk sebelah kanan ini kan basicnya buat cruise control Tapi karena cruise control Ini nggak berfungsi di Ini ya Di apa Di Honda Jazz lokal Indonesia Jadi ya kita alihkan ke hazard Jadi cruise controlnya kita alihkan ke hazard om Ini ya Yang disini Nah Ini juga ada lampu ya guys Ini lampunya Jadi fitur buat malam hari ya ini Jadi kita nggak salah neken tombol Oke ada cruise controlnya Mantap Jadi Kenapa kita alihkan ke Ini ke hazard Karena hazard ini posisinya dekat dengan head unit Jadi jatohnya sama aja Kita ribet ya Ya kita ribet Jadi Kalau seandainya di depan Kita di tol ada yang berhenti mendadak Kita bisa langsung Spontan neken Tombol cruise control ini Ya Sebenernya bisa diaktifin cruise control Cuma terlalu ekstrim om Kita bermain di mesin Bermain di ecu Dan yang lain lah ya Dan barang-barang juga Barangnya mahal ya Dan susah juga Jadi kita yang simple-simple aja lah Nah ini untuk head unit Pake sansui Ini head unitnya Dan ini udah connect ya Langsung aja kita tes Ini untuk mode Itu bisa pindah ke TV Radio FD Terus TV lagi Kita pindah ke radio aja Untuk pengetesannya Nah ini radio Nah untuk volume Kita gedein Ini bisa nih guys Tuh ya Nah dikecilin Bisa juga nih guys Dikecilin ya Nah oke Nah kalau untuk channel Coba kita ganti ya Nah Tunggu volume nya hilang Nah Ini ganti channel Bisa ya Frekuensi nya berganti Balik lagi bisa Jadi overall Yang bagian kiri ini Udah berfungsi semua Mode Volume channel Udah berfungsi Cruise control udah berfungsi Tapi di alien kasar Ya it's okay lah Daripada kosong sama sekali Ya untuk ini ya kosong nih Kalau dua ini kosong Nah untuk Ini juga aman ya Untuk airbag Jadi om Jangan takut Kalau untuk ganti setir Di spesialis setir Supaya kerana item Jadi Kita udah biasa Buka setir Jadi Don't worry lah Ini aman ya semua Mantap Sip Udah oke Ya jadi Itu sih simple aja Sama tadi bagian depan Kita Menambahkan emblem merah Udah beres Jadi emblem merah ini Kita ini ya Kita Kita apa Kita Kasih Sealant Nah itu dia ya Sealantnya Karena double tip dia Kayaknya kurang kenceng Jadi makanya kita kasih sealant Oke Oke Jadi sekian aja video dari saya Om Terima kasih telah menonton Video tentang JSRS ini Silahkan bagi yang mau seperti ini Barangnya masih ready stock banyak Bisa langsung order aja Ini nomor whatsapp Alamat ada disini Instagram ada disini Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh